Bab 1351 Pencarian Menantu Dimulai Kemungkinan menang hampir 0 Dante tercengang mendengarnya, apa maksudmu? Salah satu di antara 4 sekte besar di bawah klan Agnu, Pavilion 4 Naga Misterius, juga mendapat bantuan dari luar yang sangat kuat. Tingkat pelatihannya sudah mencapai setengah langkah supreme. Dante. Dante pikir dia sudah menjadi seorang jenius yang paling hebat, tapi ternyata akan ada seseorang yang lebih kuat darinya. Setelah masuk ke alam puncak sempurna, Dante tahu betul seberapa sulit masuk ke setengah langkah supreme, karena tidak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan bakatnya saja. Tapi, juga butuh pada sumber daya yang besar. Dan kamu pasti kenal orang ini. Ketua sekte Orenmir berkata dengan canggung, Kamu ingat Zhukov, orang yang kamu minta supaya aku lawan. Itu orangnya. Zhukov. Mata Dante terbelalak lebar dan dia menyadari ada yang tidak beres. Bukannya dia sudah tua ya. Umurnya saja sudah masuk 50 tahun. Kan? Bukankah kamu bilang batas usia yang klan Agnu minta adalah 30 tahun? Apa dia curang? Ya, ini memang curang, tapi dia punya modal yang mereka anggap penting. Saat dia menunjukkan segel Minoska, jujur saja dia sudah 50% menang. Kalau undangan pencarian menantu ini belum disebar, klan Agnu mungkin sudah membatalkan seleksi dan langsung menjodohkan putri kepada Zhukov. Dante. Apa segel Minoska sahabat itu? Dante sendiri punya segel dari dua binatang kuno yaitu Ovin dan Dushy. Melihat Dante sangat bingung, ketua Orenmir menggelengkan kepalanya dan bicara, Feit, meski kamu punya dua segel binatang kuno, tapi sepertinya tidak sebaik segel Minoska Zhukov. Hubungan antara empat klan binatang kuno juga tidak terlalu dekat. Sejak zaman dulu, klan Minoska dan Agnu sudah berteman baik, tapi hase perempat bunganya dengan klan Ovin dan Dushy biasa saja bahkan ada sedikit konflik. Oleh karena itu, kedua segelmu tidak begitu menarik hati mereka. Of sial. Dante mengutuk dalam hati, kalau saingannya seorang setelah langkah Supreme, keputusan secara tidak langsung sudah terpampang. Eh, Feit, aku tidak bisa menyalahkanmu. Hanya takdir yang tidak berpihak pada kita. Kamu tidak usah menghadiri pencarian menantu dan janjimu tidak usah kamu lakukan. Aku juga tidak akan menyalahkan kamu. Dante menunduk dan merenung sejenak, tepat saat ketua sekte Orenir menggelengkan kepalanya dan hendak pergi. Kak. Dante tiba-tiba menghentikannya dan berkata, kapan acara pencarian menantu diadakan. Aku akan tetap datang ke sana. Karena aku sudah janji, meskipun ini tidak akan mudah, aku tidak boleh mundur, kan? Hah. Orenir tersenyum pahit dan berkata, Dante, ini bukan perkara mudah dan pasti sangat sulit. Berdasarkan hubunganmu dan Zukov, kalau kamu berani menunjukkan diri, apa menurutmu dia akan menunjukkan belas kasihan? Mungkin malah dia juga akan membunuhmu. Itu nanti utusanku. Kak, jangan takut. Dante melambaikan tangannya dan berkata, seperti yang aku bilang sebelumnya, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenangkan pencarian menantu untukmu. Selain itu, aku juga mengincar mahar yang klan Agnu siapkan, karena akan sangat berguna bagiku, jadi. Meski Zukov ingin jadi menantu klan Agnu, tapi dia harus langkahi dulu mayatku. Orenir mendecahkan lidahnya dan dalam hati mengatakan kalau ambisi Dante sangat besar. Tapi melihat betapa tegasnya sikap Dante, dia mengangguk tegas. Baiklah. Karena kamu mau mempertaruhkan nyawanya untuk mencoba, maka aku juga akan mempertaruhkan nyawaku untuk menemanimu. Nanti, kamu cuma perlu lakukan tugasmu. Kalau kamu akan mati, aku pasti akan berusaha keras menyelamatkanmu meski aku akan melanggar aturan dan dapat hukuman. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu, hari pencarian menantu klan Agnu Ahim Yatiba, tapi tidak semeriah yang mereka perkirakan. Ini merupakan kompetisi tidak resmi untuk mencari menantu, jadi tentu saja tidak banyak yang tertarik ikut dan bahkan yang menonton juga tidak banyak. Yang pertama muncul adalah ketua pavilion 4 naga misterius yang menggunakan Zhukov sebagai bantuan dari luar. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya. Para pemimpin dari tiga klan lainnya menundukkan kepala, terlihat sedikit takut. Haha, kalian bertiga, kalian tidak perlu sedih, kan? Pencarian menantu ini belum selesai. Lagi pula, kalian masih punya peluang, kan? Meski peluangnya sangat kecil. Ham! Orenmir mendengus dan berkata, Tetua, kamu terlalu percaya diri. Seperti yang kamu bilang, masih belum pasti siapa yang akan menang. Itu benar. Ketua pavilion 9 wali abadi juga setuju, dia bilang, memangnya kenapa kalau segel Minoska ada di tangan seorang setengah langkah supreme. Belakangan ini serang terjadi keajaiban di dunia bela diri. Ketua pengadilan Santo Suci menundukkan kepala dan tidak bicara. Berbeda dengan dua lainnya, dia membawa kandidat yang telah mereka persiapkan sendiri. Tapi kandidat yang mereka siapkan kabur ketakutan begitu mendengar tentang kekuatan Zhukov dan tentang segel Minoska yang dia punya. Ketua pavilion 4 naga misterius tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya. Ada perbedaan kekuatan yang begitu besar, tapi masih berharap pada keajaiban. Konyol! Setelah beberapa saat, ketika seorang lelaki tua berotot dengan janggut dan rambut putih serta mengenakan jubah putih melangkah ke tribun, orang-orang dari semua sekte berdiri dan memberi hormat kepadanya, dan bahkan memanggilnya, Tuan Dewa. Orang itu adalah ketua klan Agnu saat ini, Neo Zik. Dia adalah seorang setengah langkah supreme veteran, dengan adanya dia, klan Agnu dianggap sebagai klan paling kuat di antara empat klan binatang kuno saat ini. Bab 1352 Zhukov yang kejam. Semuanya, duduklah. Neo Zik melambaikan tangannya dengan santai dan setelah semua orang duduk, tiba-tiba terdengar auman bernada tinggi. R-O-A-R-R-I. Oren Mir memasang wajah serius dan berbisik kepada Dante, pencarian menantu sudah dimulai. Segera setelah dia selesai bicara, raungan bergema lainnya datang dari langit. Semua orang mendengar suara itu dan melihat bayangan Minoska terbang di atasnya, segera berubah menjadi seorang pria paruh baya berjubah hijau turun di tengah arena bela diri. Itu adalah Zhukov. Ah! Ketika Neo Zik melihat ini, dia mengelus jenggotnya dan tersenyum. Jelas sekali dia mengagumi penampilan Zhukov yang keren. Kresia, lihat Zhukov. Meskipun usianya di atas ketentuanmu, dia tidak terlihat tua sama sekali. Penampilannya keren seperti Dewa Naga. Pantas kalau klan Minoska memilih dia. Gadis yang berdiri di Sarnping Neo Zik mengerutkan bibirnya dan hanya mengiakan. Kakeknya sudah mengatakannya ribuan kali dalam beberapa hari terakhir, sehingga telinganya sudah kebas. Dan gadis itu seperti ingin memberontak. Semakin banyak diberi perintah, semakin dia melakukan hal sebaliknya dan memberontak. Tidak juga. Kalau kamu bilang dia hebat dan seperti Dewa Naga, yang lebih perwakilan Master Sekte Orenmir. Dia mencapai puncak sempurna sebelum dia berusia 30 tahun. Daftar petarung elit baru saja diperbarui dan menempatkannya di peringkat ke-10. Dia punya dua segel binatang kuno yang lebih luar biasa lagi adalah ketika orang ini menerobos ke alam sempurna, dia benar-benar memicu awan bencana. Kakek, apa Zukov bisa mencapai itu semua ketika dia seumuran? Neo Zik berhenti bicara, ini adalah fakta dan tidak dapat disangkal. Anak ini benar-benar jenius. Tapi di dunia bela diri, kekuatan lebih penting, tidak peduli dengan yang namanya usia. Kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan Zukov, yang berarti dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa bersamamu. Setelah mendengarnya, Kresia mengerutkan bibimia lagi. Kalim tadi seperti pilih kasih, sehingga Kresia tidak mau mendebat dia lagi dan mengalihkan pandangan ke arah Dante di antara penonton. Dia sudah lama tidak mendengar kabar dari Dante dan Zukov, sebentar lagi mereka akan bersaing kembali. Kresia mengagumi keberaniannya dan juga sangat penasaran dengan pertarungan seperti apa yang akan mereka berdua tunjukkan. Aku dengar kalau anak ini dikenal sebagai bocah ajaib. Entah keajaiban apa yang akan dia buat kali ini. Saat berikutnya, Zukov di atas ring mengalihkan pandangan Ratanda kurang lebih ia dan melihat Dante di bawah. Dia segera tersenyum dan mengusap lehernya untuk menantang Dante. Namun aksinya malah dianggap provokasi kepada perwakilan dari sembilan wali abadi. Brengsek! Aku akan lawan kamu! Aku ingin lihat seberapa kuat setengah langkah Supreme! R.O.A.R. Segera setelah itu, ketika masih di kursi penonton, dia berubah menjadi ular piton raksasa berkepala 2, seluruh tubuhnya bersinar dengan kilau perak cerah dan kekuatan dahsyat tiba-tiba menyebar. Dia sudah mencapai tingkat pelatihan puncak sempurna dan dilihat dari uslanya, bakatnya juga tidak main-main. Hus! Tubuh besar itu melintas dan bergegas ke arena bela diri, meluncurkan dua serangan ke Zhukov. Melihat hal itu, ketua pavilion 9 wali abadi tertawa bangga dan berkata, ini generasi muda nomor 1 di pavilunku. Tubuh aslinya adalah Raja Sanca dan dia juga telah mengalami mutasi. Dia tidak hanya mahir dalam kekuatan angkasa yang dikuasai Raja Sanca, tapi dia juga menguasai teknik pembelahan. Aku pernah melawan dia dan setelah mendapat 50 serangan dia belum kalah. Ketika melawan Zhukov, menurutku, sebelum dia selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara melolong. Hus! Tampak Zhukov mengayunkan pedang tanpa jurus apapun, memotong salah satu kepala Raja Sanca berkepala 2. Hahaha! Melihat ekspresi dari Ketua Pavilion 9 Wali Abadi, Ketua Pavilion 4 Naga Misterius langsung tertawa. Dan Raja Sanca berkepala 2 tidak lagi bisa apa-apa. Hanya dengan satu serangan Zhukov, dia kehilangan separuh nyawanya. Ketika dia merasa ketakutan, dia segera berbalik untuk lari. Mau kabur? Hah! Mana mungkin kamu bisa melarikan diri? Setelah terkekeh, Zhukov terlihat terbang dengan pedang kuno bermotif naga di tangannya, mengejarnya lebih cepat dari Raja Sanca berkepala 2, dan semua orang dari sembilan Wali Abadi berteriak sedih saat Zhukov menebasnya dengan pedang tanpa ragu-ragu. Cek! Ada kilatan cahaya hijau dan kepalanya tiba-tiba jatuh ke tanah. Mayat Raja Sanca yang besar jatuh, menimbulkan debu beterbangan dan seluruh tempat menjadi sunyi, tidak ada suara sedikitpun. Meskipun semua orang lihat kalau Raja Sanca pada akhirnya kalah telak, mereka tidak pernah menyangka dia akan benar-benar mati. Dan itu adalah cara yang menyedihkan untuk mati dengan tubuh dan kepalanya di penggal. Berikutnya, Brengsek! Ketua Pavilion 9 Wali Abadi Murka, matanya merah dan ingin membunuh Zhukov, namun tetua dan ketua dari klan Agnu yang telah mencapai setengah langkah Supreme menghentikan dia. Lepaskan tanganku! Pencarian menantu ini jelas menyatakan kalau pemenang sudah diketahui, lawan tidak boleh dibunuh. Dia melanggar aturan dan harus ditindak dengan hukuman berat. Dia harus bayar nyawa ganti nyawal. Ini, tetua dan ketua tiba-tiba merasa sedikit bingung. Meski menurut mereka Zhukov keterlaluan, bagaimanapun juga, dia adalah cucu yang sudah ditunjuk oleh leluhur klan. Mana mungkin dia dihukum nyawa ganti nyawa? Tidak realistis kan? Bab 1353 aku kesini untuk membunuhmu. Ah! Saat ini, Zhukov tiba-tiba tersenyum dan berkata, karena ini adalah kompetisi, kematian tidak bisa dihindari. Aturan memalukan ini hanya untuk yang lemah. Tidak apa-apa kalau tidak ada aturan itu. Omong kosong. Ketua sembilan wali abadi berteriak keras, aturan ini dibuat oleh klan Agnu. Bisa-bisanya kamu bicara sembarangan. Ham, beraninya kamu tidak mematuhi aturan yang ditetapkan, dasar gila. Ketua, orang ini seenaknya dan sama sekali tidak menghormatimu dan seluruh klan Agnu. Tolong coret namanya dari daftar peserta dan bunuh dia. Beri keadilan bagiku. Ketua klan, tolong bunuh dia. Jadilah adil. Hukum dia. Orang-orang dari tiga klan lainnya berteriak serempak, tampak sedih dan marah, kecuali ketua pavilion empat naga misterius. Melihat reaksi mereka, ketua pavilion empat naga misterius jadi semakin cemas. Karena sudah menimbulkan kemarahan publik. Jika ketua memaafkan Zukov dan secara terbuka melindunginya, orang-orang akan semakin marah dan bahkan dapat menyebabkan klan lain menjauhi klan Agnu atau bahkan memisahkan diri. Ketua klan Agnu pasti dalam dilema. Bahkan bagi ketua pavilion empat naga misterius, kekuatan gabungan tiga klan itu bahkan lebih besar dari Zukov. Namun, ketika dia berpikir kalau ketua pasti tidak akan melindungi Zukov dan mencoret namanya dari peserta, atau setidaknya dia akan berpikir lama, malah terjadi sebaliknya. He he, apa masalahnya? Tampak ketua itu mengelus janggutnya dan tersenyum, lalu berkata, peraturan tentang tidak boleh membunuh aku buat ketika aku sedang mabuk, tapi bukan seperti itu yang aku mau. Apa yang dikatakan Zukov sebelumnya masuk akal? Aturan ini hanya untuk yang lemah. Dan klan Agnu selalu mengagumi mereka yang kuat, calon menantuku juga harus menjadi orang terkuat di dunia. Maka aturan ini tidak ada gunanya dan sekarang aku nyatakan dicabut. Pencarian menantu menggunakan aturan pertarungan hidup dan mati, tidak akan berakhir sampai lawan mati. Kalau kalian tidak berani, sebaiknya tidak usah berpartisipasi, lalu acara akan dilanjutkan. Wow, semua orang menjadi gerempar, kemudian terjadi keheningan sampai tidak ada suara apa-apa. Orang-orang dari tiga kubu merasakan hawa dingin dan para ketua dari tiga kubu memandang Neozyk dengan kecewa, tapi mereka tidak berani marah. Ini adalah keputusan mutlak Neozyk. Untuk mempertahankan Zhukov sebagai calon menantunya, meskipun dia kehilangan tiga sekte, dia tidak akan ragu. Zhukov terbiasa dengan hal semacam ini, dengan orang yang tidak punya pendirian. Tapi Zhukov lebih berharga daripada tiga sekte sekutu. Di arena bela diri, tampak Zhukov mengayunkan pedang kuno berpola naga di tangannya, memotong Raja Sanca menjadi beberapa bagian. Kekejaman serangannya lebih seperti tantangan terhadap peserta dari kubu lawan. Seakan dia berkata, dasar orang-orang yang tak tahu diri, kalian pikir bisa menjatuhkan aku. Dibandingkan aku, kalian bukan siapa-siapal. Lalu dia mengalihkan pandangannya dan menatap Dante, tatapannya semakin memprovokasi dan dia mengangkat dagunya ke arah Dante. Pada saat yang sama, Kresia di tribun utama melihat ke arah Dante, dengan sedikit penasaran. Kresia ingin lihat apa Dante mau naik ke panggung setelah Zhukov menunjukkan kekejamannya. Kemudian, Dante berdiri, tapi begitu dia mengambil langkah, ketua sekte Orenmir menghentikan dia. Dia menggelengkan kepalanya dan bicara agak menyesal, Dante, lupakan saja. Sikap klan Agnu sudah jelas. Jangan sampai mati sia-sia. Aku akan mengantarmu pergi sekarang. Kak. Dante mendorong tangannya, lalu tersenyum, percayalah, kali ini, aku janji akan membuat Zhukov menanggung akibatnya. Lagi pula, aku harus mendapatkan mahar yang sudah disiapkan oleh klan Agnu. Orenmir terkejut, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dante rela mati demi mahar. Tapi memang benar. Tepat ketika dia hendak membujo Dante, tampak kilatan cahaya perak di sekujur tubuh Dante dan dia tiba-tiba menghilang. Dante muncul lagi di arena bela diri, di depan Zhukov. Melihat ini, Kresia mengangkat alisnya. Menarik. Hem. Dante, kamu punya nyali datang ke sini. Sejujurnya, aku cukup terkejut. Sis. Dante cemberut dan mencibir, kamu pasti punya dendam denganku, kan? Kamu sudah berusaha membunuhku dua, tapi kamu gagal terus. Kenapa masih terkejut? Sambil mengatakan itu, Dante menepuk pipinya dan berkata, setengah langkah Supreme berusaha membunuh aku dari alam sempurna, tapi kamu gagal dua kali. Jamu harusnya sangat malu. Huh. Ketika semua orang mendengarnya, ekspresi mereka jadi muram. Benarkah ini pernah terjadi? Setelah mendengar Dante, Zhukov sepertinya tidak sekuat yang diklaim klan Agnu. Zhukov tiba-tiba menjadi muram, tapi dia tidak berusaha membela diri, dia tidak bodoh dan dia tahu akan semakin malau kalau dia meladeni Dante berdebat. Dia hanya bertanya dengan suara dingin, Dante, siapa yang ingin kamu lindungi kali ini? Lindungi. Dante tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku tidak mengerti maksudmu. Karena aku di sini untuk mengambil nyawamu. Zhukov terkejut, lalu tertawa. Huh. Sepertinya kekuatanmu meningkat dan masuk ke alam puncak sempurna dan kamu ingin mencoba kekuatanmu bukan? Baiklah. Ini lebih bagus. Selanjutnya, aku akan membuatmu merasakan besarnya kesenjangan antara kekuatanmu dan setengah langkah Supreme. R.O.A.R.R. Setelah mengatakan ini, raungan naga bergema dan Zhukov mengeluarkan roh sempurna miliknya, pedang kuno berpola naga di belakang tubuhnya. Saat mengepalkan tangan kirinya, roh naga melesat ke arah Dante. Bab 1354 Pertarungan Sengit. Roh naga terbang ke arah Dante, wajahnya tiba-tiba menjadi tegang, dia tidak akan melakukan kecerobohan sama sekali. Ha! Setelah berteriak dan dengan cahaya pola palu lima warna di tengah alisnya, palu perang lima elemen tiba-tiba jatuh dari langit turun di depan jalur roh naga, dan terjadilah tumbukan. Boom! Tiba-tiba muncul ledakan, tapi palu lima elemen yang biasanya tak terkalahkan tiba-tiba terlempar karena tumbukan dengan roh naga, bahkan tidak mampu bertahan sedikitpun. Dante tidak terkejut sama sekali. Setelah mengambil palu perang, pola cahaya di tengah alisnya dan palu perang berubah menjadi hitam legam. Ketika energi iblis melonjak, dari T mulai bertarung gila-gilaan dengan roh naga yang lari ke arahnya. Bang! 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 Ketika bertarung, tidak ada konfrontasi langsung, tapi menggunakan kekuatan dimensi dari elemen angkasa dan kekuatan elemen angin. Saat terpukul ke belakang, akan langsung menghindar dan menggunakan kekuatan dari elemen sehingga pertarungan ini sangat seru. Delapan elemen. Di kursi penonton, Kresia agak terkejut. Meskipun dia sudah tahu dari laporan tentang Dante kalau dia memahami delapan elemen, tapi ketika melihat dengan mata kepala sendiri betapa mudahnya Dante menggunakan tiap elemen, Kresia jadi semakin kagum. Kakek! Bakat Dante jauh lebih bagus dari Zhukov. Huh! Tidak juga. Neozik masih menyangkal, tapi matanya hanya tertuju kepada Dante, yang tubuhnya memancarkan cahaya. Lebih tepatnya, mengerutkan kening menatap roh sempurna berupa palu perang di tangan Dante. Palu ini kelihatannya tidak asing. Ha 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 ha! Kemudian, Dante teriak lagi dan melesat dengan palu, menghancurkan roh naga yang semakin pudar. Dante menghela nafas panjang dan tersenyum pada Zhukov. Setengah langkah supreme. Cuma segini. Baiklah. Ketua Sekte Orenmir langsung berseru dan tak lama kemudian, orang dari Sekte Sembilan Wali Abadi dan Pengadilan Santo Suci juga ikut bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Hanya dua kata. Balas dendam. Mata Zhukov menjadi gelap, kemudian tanpa mengucapkan apa-apa, segel tangannya mulai berubah. Teknik pemurnian naga hijau, segel naga sucil. Wung. Ruang di depannya berdistorsi dan kemudian segel cahaya berpola naga yang sangat kokoh terbentuk. Satu ekor, dua, tiga, delapan, sembilan ekor. Sebanyak sembilan segel naga berbaris dan kekuatan mereka menyebabkan, Ketua Sekte Grenmir di kursi penonton segera berdiri. Bahkan dia bisa merasakan ada aura bahaya dari sembilan segel naga itu. Bagaimana Dante menahannya? Sembilan naga, serang, bunuh dia. Dengan gerakan telapak tangannya, sembilan segel naga berubah menjadi cahaya yang melesat ke arah Dante. Melihat serangan ini, Dante ingin lari dulu baru menghadapi pertarungan ini tapi begitu dia mengaktifkan kekuatan elemen angkasa dan angin, Dante menyadari kalau bahwa ruang di sekitarnya sudah memenjarakan dia. Tidak bisa lari. Kalau begini, yang tersisa hanya penyesalan. Jantungnya seakan tenggelam, jantung Dante bergejolak dan mengaktifkan tubuh cae sarkop. Di saat yang sama, dia juga mengeluarkan pedang warak dan menggunakan kekuatan hisapnya untuk mengeluarkan semua energi jahat di pedang dani memasukkannya ke dalam tubuh. Retakan mulai muncul pada pedang warak. Saat kekuatan iblis disedot keluar, pedang akan kehilangan kekuatannya dan hancur total. Dan setelah energi jahat masuk ke dalam tubuhnya, dikombinasikan dengan elemen iblis yang sudah memiliki kekuatan yang sangat besar, hasilnya tidak mengecewakan Dante. Dengan pukulan palu yang dahsyat, tiga segel naga hancur secara berurutan. Dan setelah mengenai segel naga keempat, Retakan mulai menyebar dengan cepat di permukaannya, sehingga menyebabkan sorakan dari penonton. Kali ini, bahkan Neozik di tribun utama juga kaget. Anak ini, memang dia punya bakat luar biasa dan kekuatan yang besar, tapi, dibandingkan dengan Zhukov, dia masih di bawahnya. Kresia. Dia segera menatap Neozik dan mengutuk dalam hati, kakek, meskipun kamu memihak, harusnya ada batasan, kan? Dengan bakat, karakter dan kekuatan Dante saat ini, kalau dia punya level pelatihan yang sama dengan Zhukov, mungkin Dante bisa menghancurkan Zhukov dengan satu jari. Saat ini, Zhukov terlihat sangat muram. Jika serangan pertamanya hanya untuk mengetahui kekuatan lawan, bisa dimaafkan kalau gagal. Tapi kalau serangan kedua juga gagal, dia harusnya malu. Bon. Setelah segel naga keempat hancur, segel tangan Zhukov segera berubah, menyebabkan lima segel naga terakhir bergabung menjadi satu. Boom. Untuk sesaat, segel naga bersinar terang dan pola naga yang terukir di atasnya menjadi lebih rumit. Kekuatannya langsung mengguncang palu perang dan terlempar ke belakang. Huss. Segel naga yang dilihat matanya semakin membesar, Dante menarik nafas dalam-dalam dan segera mengangkat tangannya. Tampak di telapak tangan kirinya, ada bola api berwarna merah keemasan menyala, yang merupakan api malefis. Di telapak tangan kanannya ada bola api ungu. Di tribun utama, Neozik melihat api ungu yang dipegang oleh tangan kanan Dante dan pupil matanya langsung menyusut. Tepat ketika dia hendak melihat lebih dekat, tampak tangan Dante tiba-tiba terkatup. Boom. Api malefis langsung menyatu dengan api ungu yang kekuatannya setara dengan api suci. Tepat ketika orang lain mengagumi kegilaan serangan Dante, kedua api itu menyatu dengan sempuma dan berubah menjadi teratai api dua warna, berputar di udara dengan indah. Bab 1355 Kekuatan Segel Minoska Ini adalah hasil berlatihnya di komunitas silat selama beberapa waktu lalu, karena ia telah memahami teks suci tentang konsep kebebasan dan kekacauan, Dante bisa memahaminya dengan sangat mudah. Dia tidak hanya terampil menggabungkan dua api, tapi Dante juga dapat memadukan semua api miliknya. Meskipun kekuatannya belum diuji, mungkin setidaknya 5 atau 6 kali lebih kuat daripada kekuatan gabungan dua api biasa. Tapi kalau ingin melakukannya, perlu persiapan yang cukup lama. Saat ini, jelas tidak ada waktu untuk persiapan, jadi dia harus menggabungkan teknik penggabungan dua api dengan segera. Boom! Di dalam kilatan listrik dan lidah api, Segel Minoska dan teratai api saling beradu dengan sengit. Efek serangannya langsung mengaktifkan perisai pelindung di sekitar arena bela diri. Dan perisai ini hanya bertahan selama 2 atau 3 detik, lalu seakan seperti kaca yang ditembus peluru, langsung pecah seluruhnya. Melihat hal ini, para tetua klan Agnu langsung mengambil tindakan untuk mempertahankan perisai pelindung ini, tapi mata mereka tampak terkejut. Mereka tidak memihak pada Zhukov seperti Neozik, jadi mereka bisa melihat pertandingan ini dari sudut pandang yang cukup adil. Dari sudut pandang mereka, kemampuan Dante mencapai kekuatan ini dengan pelatihan di puncak sempurna, bisa dianggap sebuah kemenangan. Ledakan yang memekakkan telinga terus berlangsung selama hampir 3 menit sebelum reda. Arena bela diri yang besar sekarang hancur lebur. Ketika debu dan asap hilang, semua orang mendengar suara batuk ringan. Tampak Dante setengah berlutut di atas panggung. Pakaiannya compang kemping dan rambutnya acak-acakan, terlihat seperti sudah kalah. Tapi setelah Dante menyeka darah dari sudut mulutnya, dia berdiri dengan menggunakan palu perang untuk menopang tubuhnya. Heh! Setelah tersenyum, dia meludahkan darah ke arah Zhukov di seberangnya. Setengah langkah supreme. Cuma segini. Ejekan yang sama persis seperti sebelumnya terdengar menusuk telinga Zhukov. Pada saat yang sama, dia merasakan kedua pipinya memerah terbakar dan matanya langsung menjadi gelap. Dia tahu meskipun pertempuran ini bisa dimenangkan dan Dante dibunuh dengan serangan selanjutnya, tapi reputasinya akan hancur mulai hari ini. Bajingan. Mati kaul. Setelah berteriak marah, pedang berpola naga yang berada di belakangnya akhirnya keluar. Pada saat yang sama ketika pedang mulai membesar, roh naga hijau tiba-tiba keluar dari tengah alisnya dan mulai mengelilingi pedang raksasa itu. Saat kekualan pedang raksasa meningkat, roh naga akan menjadi lebih redup. Setelah beberapa detik, ketika roh naga benar-benar menghilang, kekuatan pedang raksasa telah mencapai puncaknya. Teknik pemurnian naga, jiwa minuska, tebas, dan tel. Hati-hatil ketua sekte Orenmir segera berteriak untuk mengingatkannya. Dia tahu betul seberapa kuat serangan Pamungkas Zhukov. Saat bertarung dengannya, ketua sekte Orenmir sendiri kesulitan menahan serangan ini. Namun, saat dia hendak menyelamatkan Dante, pedang sudah menebas dengan keras. Sudah terlambat. Di tribun utama, mata indah Kresia saat ini tertuju pada Dante, dia jadi sangat tertarik pada Dante. Meskipun logikanya mengatakan kalau Dante tidak akan bisa memblokir serangan Pamungkas Zhukov dengan cara apapun, tapi hatinya berkata lain, Dante pasti punya rencana cadangan. Tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan Kresia. Pilihan terakhir Dante adalah duduk diam dan membiarkan Zhukov membunuhnya. Ah, apa yang dia lakukan? Dia ingin mati keren. Kresia tampak bingung, tapi Neozik tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat kalau ada garis yang muncul di antara alisnya. Itu adalah pola api Dushi, tapi matanya masih tidak yakin dan entah apa yang sedang Dante pikirkan. Meskipun dari empat klan binatang kuno dan punya asal-usul yang sama, klan Agnu tidak punya hubungan spesial dengan klan Dushi dan Ovin. Apa mereka akan membiarkan keturunan mereka mati? Mana mungkin? Oh, lupakan saja. Dengan kekuatan Dushi, anak ini tidak akan mati. Masih ada kesempatan menyelamatkannya setelah dia bangkit dari abu, pikir Neozik dalam hati. Boom! Pedang Zhukov menimpa Dante hingga dia berubah menjadi abu. Namun, abu yang beterbangan di langit segera menyulut api Nirwana, sehingga semua orang bingung. Wajah Zhukov muram, tapi dia tidak terkejut. Lagi pula, dia sudah pernah melihat jurus Dante yang satu ini dan tahu kalau jurus ini hanya bisa digunakan sebulan sekali. Silakan kalau kamu mau dilahirkan kembali. Setelah kamu muncul lagi, aku akan membuatmu merasakan kembali kekuatan Minoska yang asli. Katanya dalam hati dan segera duduk bersila lalu mulai membentuk serangkaian segel tangan yang sangat misterius. Segera, awan gelap memenuhi langit dan guntur menyambar. Sesaat kemudian, ketika teknik Nirwana Dante sudah setengah jalan, cakar naga raksasa yang agak redup perlahan muncul dari awan gelap di langit. Semua orang mendonga, wajah mereka tampak ketakutan. Meskipun cakar naga belum sepenuhnya menampakkan wujud asli, kekuatannya sudah sangat besar sehingga mereka membuat mereka kesulitan bernapas. Ketika teknik ini aktif sepenuhnya, akan jadi seberapa kuat? Mungkin jauh lebih kuat dari serangan pedang barusan. Brak, Ketua Sekte Oren Mir yang baru saja duduk, tiba-tiba berdiri lagi sambil menatap serius. Diam-diam sudah menyiapkan diri, saat Dante terlahir kembali, dia akan segera naik ke atas panggung dan menyelamatkannya. Kalau tidak, meskipun Dante menjadi monster, setelah menerima serangan cakar ini, hanya ada satu kemungkinan. Dante mati dengan tubuh dan jiwanya hancur. Terima kasih telah menonton!